Baik, ketika Gubernur Jawa Barat tadi meninjau lokasi longsor, apa yang ia sampaikan lalu apa yang kemudian pihaknya upayakan dalam hal ini? Ya, Gubernur Jawa Barat, Tuduan Kamil tadi cepat melihat cara langsung lokasi dan kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh korban akan dievakuasi dari lokasi terjadi longsor dan akan mencoba secara terus-menerus. Dan untuk sebagai antisipasi ke depannya, Gubernur Provinsi Jawa Barat dan juga jajaran pemerintahan akan membentuk suatu sistem untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengantisipasi wilayah yang terdampak di tempat ini. Namun untuk sementara penanganan lebih lanjut hanya akan berfokus terhadap para korban yang masih belum ditemukan dan juga korban yang ditinggalkan atau korban selamat saat ini masih diupayakan dengan memberi bantuan dan juga penanganan secara langsung. Untuk lebih jelas kita simak saja langsung pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Tuduan Kamil. Ya dalam kebencanaan selalu ada dua tahap, yang pertama tahap tanggap darurat, yang kedua adalah pasca bencana atau post rekonstruksi. Nanti pertanyaan itu lebih relevan kita bahas di tahapan pasca bencana, apakah relokasi, apakah tidak dan sebagainya. Tapi sementara yang penting kehidupan mereka yang sudah selamat bisa aman dulu, pilihannya dua, ada tanggap pengungsi. Tapi ternyata karena ini kampung adatnya sangat menjunjung tinggi luhur nilai-nilai kemanusiaan, rata-rata semua sekarang sudah aman, nyaman di rumah saudara-saudaranya, yang jarak radiusnya juga tidak terlalu jauh. Karena kampung ini kembali ke Anda.